Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini, salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintah-Mu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-26 sampai 36 Yohanes 8 ayat 26 sampai 36 Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu Akan tetapi dia, yang mengutus aku, adalah benar Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia Mereka tidak mengerti, bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapak Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia Barulah kamu tahu, bahwa akulah dia Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri Tetapi aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapak kepadaku Dan ia, yang telah mengutus aku Ia menyertai aku Ia tidak membiarkan aku sendiri Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Banyak orang percaya kepadanya Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jawab mereka Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun Bagaimana engkau dapat berkata Kamu akan merdeka Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa Adalah hamba dosa Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 8 ayat 31-32 Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Judul renungan kita hari ini adalah Hidup dalam firman Tuhan Ditulis oleh Nelly Hergendi Sahabat suara kasih Ayat renungan kita hari ini Menekankan pentingnya tetap berada dalam firman Tuhan Dengan demikian Kita tidak hanya mendengar kebenaran Tetapi juga membiarkan kebenaran itu Meresap ke dalam kehidupan kita Dan mengubah kita dari dalam Saudara yang terkasih Apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita Melalui firmannya yang kita belum lakukan Berikut ini adalah beberapa area Yang mungkin Tuhan telah berbicara kepada Anda Untuk bertindak berdasarkan refleksi Anda Pertama, menghasilkan buah roh Kesulitan dalam mempraktikan buah roh Bisa berasal dari mencoba melakukannya dengan kekuatan sendiri Daripada berjuang sendirian Mintalah bantuan roh kudus Untuk mengembangkan karakter-karakter ini dalam diri Anda Membiarkan roh kudus bekerja dalam hidup Anda Berarti menyerahkan setiap aspek kepribadian Anda kepada pengaruhnya Sehingga Anda benar-benar bisa menghasilkan kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Kedua Memberi kepada orang yang membutuhkan Jika firman Tuhan telah menekankan pentingnya berbagi dengan orang lain Pertimbangkan untuk mengambil tindakan konkret Ini bisa berarti memberikan dukungan finansial Waktu Atau sumber daya lain kepada mereka yang membutuhkan Baik dalam komunitas Anda maupun di luar Ketiga Meminta maaf Jika Anda menyadari bahwa ada orang yang telah Anda sakiti Dengan perkataan atau tindakan Anda Ambil langkah berani untuk meminta maaf Rekonsiliasi ini tidak hanya akan membantu menyembuhkan hubungan yang rusak Tetapi juga merupakan langkah penting dalam pertumbuhan pribadi dan rohani Anda Sahabat suara kasih Saat kita membiarkan kebenaran firman Tuhan Benar-benar menembus dan mengubah kita Kita akan mulai melihat perubahan nyata dalam diri kita Dan dalam hubungan kita dengan orang lain Ini adalah proses yang membutuhkan waktu Doa dan kesediaan untuk bertindak Marilah kita renungkan Semoga renungan hari ini memotivasi Anda Untuk tidak hanya mendengarkan kebenaran Tetapi juga menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari Mari kita berupaya menjadi murid-murid yang tidak hanya mendengar firmannya Tetapi juga melakukannya Tuhan memberkati Anda dalam perjalanan rohani Anda Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih